Maria Walanda Maramis merupakan sosok wanita Indonesia yang dikenal sebagai pejuang kemajuan dan emansipasi perempuan di dunia politik dan pendidikan. Maria lahir pada tanggal 1 Desember 1872 di Gema, Bindahasa Utara, Sulawesi Utara. Ia merupakan anak pungsu dari tiga bersaudara, dari pasangan Bernardus Maramis dan Sarah Ratinsulu. Maria menjadi yatim sejak umurnya 6 tahun bersama kakak perempuannya bernama Anji dan kakak laki-lakinya bernama Andres. Mereka diasuh oleh paman dan bibinya. Maria beserta kakak perempuannya dimasukkan ke sekolah Melayu di Maumbi dan hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat sekolah dasar saja. Karena pada masa itu, anak perempuan Minahasa tidak diizinkan mengenyam pendidikan lebih tinggi lagi. Kak, sekarang kan aku sudah lulus sekolah dasar. Apakah aku boleh melanjutkan sekolah yang lebih tinggi lagi? Sabar ya, dik. Paman pernah bilang bahwa anak perempuan hanya boleh bersekolah sampai sekolah dasar. Kenapa harus begitu, kak? Pendidikan itu kan penting. Tidak hanya untuk laki-laki, tapi perempuan juga. Sejujurnya, kakak juga ingin sekali sekolah yang lebih tinggi. Tapi apalah daya kita hanya seorang perempuan yang pekerjaannya di dapur dan melayani suami kita. Kamu yang sabar ya, dek. Untuk hal ini, ada baiknya kamu tanyakan saja kepada Paman. Baik, kak. Aku akan bertanya kepada Paman. Paman, mengapa perempuan tidak boleh melanjutkan sekolah yang lebih tinggi? Padahal aku ingin melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Boleh ya, Paman? Nak, sekolah tinggi itu hanya untuk laki-laki. Perempuan hanya cukup sampai di sekolah dasar saja. Nak, yang sabar ya. Memang sudah begitu aturannya. Ibu bisa saja ya, nak. Sekolah itu memang penting. Dan sekolah tinggi itu susah, nak. Dan perlu biaya yang tidak sedikit juga. Kamu mengerti kan, sayang? Mengerti, Pih. Maria, mengerti. Meski sedih dan tidak diperbolehkan untuk melanjutkan sekolah lebih tinggi lagi, Maria tidak pernah berhenti belajar dari orang-orang yang baru belajar di sekitarnya. Semangatnya untuk memajukan nasib kaum wanita terus tumbuh meskipun harus mendukung tradisi. Menurutnya, seorang perempuan nantinya akan menjadi seorang ibu yang menjadi inti dari sebuah rumah tangga dan juga menjadi inti dari masyarakat. Karena itu, seorang perempuan harus mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi sama rata seperti laki-laki. Untuk menghibur kesedihannya, Maria membaca banyak buku agar pengetahuannya semakin luas. Andai saja aku diperbolehkan untuk sekolah lebih tinggi, pasti lebih banyak ilmu yang akan ku dapatkan dan aku bisa mengamalkannya ke orang lain. Tapi, untuk saat ini, aku tidak boleh menyerah. Aku harus terus belajar dari buku-buku ini dan juga dari teman perpelajarku lainnya. Beberapa tahun kemudian, di usianya yang ke-18 tahun, Maria menikah dengan Joseph Frederica Selungwalanda, seorang guru bahasa di HES Manado. Setelah menikah, mereka pindah ke Manado. Dari suaminya, Maria belajar banyak hal tentang keadaan masyarakat Sulawesi. Kamu sudah apa, istriku? Aku sedang menulis surat kabar untuk menyuarakan pendapatku mengenai pentingnya perangkat ibu dalam keluarga di mana kewajiban ibu untuk mengasuh dan menjaga kesehatan anggota-anggota keluarganya dan ibu juga yang memberi pendidikan awal bagi anak-anaknya. Kamu betul, Maria. Kamu sangat peduli akan hal itu. Aku bangga padamu. Terima kasih suamiku. Kamu selalu mendukung kemauanku. Ya, istriku. Niatmu itu sungguh mulia. Pada tahun 1917, Maria berniat untuk mendirikan organisasi khusus perempuan agar bisa mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang berguna bagi keluarga dan masyarakat. Untuk bisa mewujudkan keinginannya, ia berniat untuk membicarakan hal ini kepada suaminya. Suamiku, setelah dulu aku ingin sekali melanjutkan sekolah lebih tinggi, tapi aku beruntung bisa bersamamu. Karena aku bisa mendapatkan pengetahuan lebih banyak. Aku sangat ingin membantu masyarakat di sini, terutama bagi kaum perempuan, supaya mendapatkan pengetahuan lebih. Bagaimana pendatat lu, suamiku? Sungguh mulia, Cisa-Cisa, aku sangat ingin ujianya. Besok, ajarlah temannya, kita diskusikan mengenai hal ini. Baik, suamiku. Terima kasih. Suatu hari, Maria bersama teman-teman dan suaminya berkumpul membicarakan mengenai keinginan Maria untuk mendirikan suatu wadah yang bisa menampung kaum wanita mendapatkan pendidikan seputar kehidupan sehari-hari keluarga dan bermasyarakat. Silahkan minum tehnya. Ayo, silahkan, silahkan. Terima kasih sudah mau repot-repot. Tidak apa-apa, ambas saja rumah sendiri. Baiklah, Maria, bagaimana kalau kita sambil minum teh kita bahas tentang organisasi yang akan kita dirikan. Baiklah, langsung saja. Aku sudah lama tertarik dengan pendidikan di kalangan perempuan, terutama bagi seorang ibu. Menurutku, ibu adalah tiang bagi keluarga. Ibu yang berpengetahuan luas, maka bisa mendidik keluarganya dengan baik. Untuk itu, aku ingin mendirikan sebuah wadah yang bisa mengatasi permasalahan ibu yang di alamnya sehari-hari. Aku setuju denganmu. Menurutku itu menarik. Aku akan membantu dengan mendirikan sebuah tempat untuk berkumpul para anggota-anggota yang tersebut di sekitar dari ini. Syukurlah kalau. Saya akan mengatasi teman-teman saya untuk menjadi tenaga guru dalam orang kami tersebut. Diskusi pun berlangsung dengan baik dan berjalan dengan lancar. Pada Juli 1917, dibantu oleh suami dan teman-temannya, Maria mendirikan organisasi pikat, yaitu percintaan ibu kepada anak turunannya yang bertujuan untuk memberi pendidikan pada kaum perempuan tentang rumah tangga, misalnya memasak, menjahit, merawat bayi, dan sebagainya. Pembetulkan organisasi ini didasari pikiran Maria yang percaya bahwa perempuan adalah siang keluarga di mana pada merekalah masa depan anak-anak tergantung. Pikat yang semula hanya di daerah sekitar Maria, kemudian berkembang ke daerah lain, misalnya Tondano, Gorontalo, Poso, Latavia, Pokor, Surabaya, Balikpapan, dan sebagainya. 2 Juli 1918, di Manado didirikan sekolah rumah tangga untuk perempuan-perempuan muda, yaitu Wison School Pikat. Pada tahun 1932, Pikat mulai berkembang dan mendirikan sekolah keceruan putri. Maria juga ingin aktif mewujudkan cita-citanya supaya kaum perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Maria juga berjuang supaya perempuan diberi tempat dalam urusan politik, misalnya hak untuk memilih dan duduk dalam keanggotaan Dewan Kota atau Volksrat. Apa jadinya ya, jika kaum perempuan yang tidak boleh mendapat pendidikan lebih tinggi hingga saat ini, tidak bisa dibayangkan jika tidak ada sosok yang peduli seperti sosok Maria Walanda Marami. Terima kasih untukmu. Berkat perjuanganmu, kini perempuan bisa merasakan pendidikan tinggi dan juga bisa dipercaya untuk ikut andil dalam urusan politik sama hal yang seperti laki-laki. Jasanya akan selalu terkenal sebagai apresiasi, pada tahun 1969, pemerintah menganukrahkan gelar pahlawan nasional kepada Maria. selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!